Intro Seperti kita tahu bahwasannya mereka ini lagi sibuk-sibuknya melaksanakan proyek terbarunya masing-masing dan kebanyakan orang yang gak tahu dalamnya dan belum tahu bagaimana keadaannya menganggap Beko Van Rfecken dan Bang Azov ini udah putus tapi kenyataannya mereka memang suka backstreet jadi ya wujud saja kalau mereka itu memang tidak memposting apapun dalam media sosial atau memberi kabar untuk para sahabat Hezov di rumah nah kali ini Mimin akan menginfokan nih dimana si cantik Heko Federfek dan Bang Azov ini memang sengaja melakukan backstreet dan juga belum seperti itu Heko dan Rangga Azov juga terciduk yang kemarin sempat terciduk sama Anbajulah pokoknya mereka itu melakukan sesuatu kegiatan yang sama akan tetapi waktu dan tempatnya itu kadang beda juga nah seperti yang sekarang ini mereka sama-sama foto di mobil dan dipost di media sosial atau instagramnya masing-masing nah disitu Bang Azov terlihat mengenakan cincin pamer cincin guys dan cincinnya tersebut itu kopel aneh sama Ayang Heko Federfek nah untuk itu kita sebagai sahabat Hezov harus jeli nih terhadap kode-kode yang diberikan oleh Heko dan Rangga Azov bahwasannya mereka itu memang masih berhubungan dan masih saling sayang tetapi backstreet jadi gak usah beranggapan atau berasumsi yang mungkin kurang baik di luaran sana nah Bang Azov juga memberi kode seperti itu hanya untuk kita para penggemar yang sayang sama mereka jadi kita juga harus jeli nih melihatnya jangan hanya satu sebelah mata gitu loh guys jadi kita harus jeli dan juga harus memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada mereka berdua yang penting mereka itu baik-baik saja dan masih harmonis